Halo semuanya, selamat pagi. Udah pada sarapan belum? Belum. Aku mau nanya ke kalian gimana kabar hari ini tanpa mengontarkan kalian gimana kabarnya. Dengan cara, kemarin ini aku abis baca aku ya, alternative universe yang berjudul Paris and the rain. Itu tuh disitu kata Kak Paris bilang kalau misalnya warna itu bisa mengentrasikan warna. Blue for happy, red for sad, and black for depresy. Kira-kira pagi ini kalian warna yang lagi apa? Blue. Ini yang laki-laki gimana nih? Blue. Astagfirullah. Oke, sebelum ke topik inti perkenalan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blue. Perkenalkan, saya Livia Diva Mauryla, seorang pelajar yang sedang berusaha atau berjuang untuk memasuki Universitas Pajajaran Jurusan Pendidikan Dokter lewat galur SMBT. Semoga lulus ya. Bim. Saya lahir di kota Cimahi. Inti topiknya adalah, ada yang tau gak kalau kalian, eh ada yang tau gak maksud dari pukul 00.00? Waktu? Iya, waktu maksudnya. 00.00. Jadi maksudnya adalah, pukul 00.00 adalah, dimana perasaan atau kegiatan yang kita jalani, kita rasakan, pada hari itu juga telah berakhir. Oke, sebelum kalian nanya, misalnya kayak rasa sedih, kecewa, capek, ngarah, atau lelah, semua terakhir di pukul 00.00. Sebelum kalian nanya, berarti kak besoknya kita gak bakal merasa senang atau sedih lagi kayak kemarin dong? Bukan kayak gitu. Nih, aku mau kasih lima poin yang penting banget. Yang pertama, berpikirlah positif. Ketika kita mempunyai masalah di hari ini, berpikir positif, tarapkan diri kita, kalau misalnya kita bisa melewatin hal ini. Kita mampu untuk melewatin masalah ini. Kita kuat untuk menghadapi masalah ini. Dan yang kedua, adalah berterima kasih sama diri sendiri. Jadi, jangan pernah remehkan berterima kasih sama diri sendiri. Karena tubuh kita itu sebenarnya butuh validasi. Kita butuh buat jadi word affirmation buat diri sendiri. Kita butuh berterima kasih kayak, makasih ya udah bertahan sampai sejauh ini. Makasih ya udah mumpah sampai sejauh ini. Makasih ya udah bisa melewatin hari-hari yang berat kayak kemarin. Dan yang ketiga itu, minta maaf sama diri sendiri. Di mana, di saat kita ada masalah, mungkin karena masalah yang besar gitu. Jadi, kita lupa makan, atau mengabaikan diri kita gitu. Banyak mengurung diri di kamar, kayak gitu. Dan yang keempat itu adalah. Berdoa. Kita kebala luka sama Allah SWT. Kalau misalnya kita dikasih masalah itu, berarti Allah tahu. Hambanya itu mampu untuk melewatin hari-hari itu. Kita gak apa-apa kalau misalnya punya masalah nangis. Atau misalnya menyendirikan, ada beberapa orang yang menafiaskan masalahnya itu ke hal yang kurang baik. Atau misalnya beribadah. Nah, aku suka emang hubungannya sama 00.00 itu. Nah, di saat 00.00 itu, kita semua bakal udah selesai. Masalahnya di hari itu. Otomatis di pukul 00.01 itu, otomatis pikiran dan raga kita itu udah mengupgrade-kan diri. Jadi, kayak, aku masih disani kalau misalnya udah ngejalani empat hal itu, aku masih disani buat melewatin hari-hari berikutnya dengan lebih mudah. Oh iya, aku punya satu kalimat. Ada ketipan dari novel yang aku baca, lalu si Bumbun itu bagus. Semakin kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, maka akan semakin banyak orang-orang yang memandang kita buruk. Bukan karena kita benar-benar buruk, tetapi karena keburukan itu datang dari isi kepala mereka sendiri. Jadi, mereka menilai kita buruk karena tidak seperti yang mereka harapkan. Maka dari itu, mereka mulai digantungkan hati orang-orang baik kepada level yang lebih benar lagi. Dibandingkan berusaha untuk memilih, berusaha memperbaiki diri. Kalian jangan berhenti jadi orang baik ya. Semua ini hal yang, hal baik itu butuh proses. Terus, kalau misalnya kalian lagi ragu sama diri sendiri, cukup tanemin. Yang itu yang pertama, yang tadi, positive thinking. Atau misalnya tanemin positif kalian. Semua itu raga atau pikiran kalian itu, saya berhenti sama mindset. Karena otak itu kayak pusat informasi buat seluruh organ tubuh. Jadi, bagaimana otak kerja kita itu, gitu-gitu. Terus, gitu mungkin tes, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.